Intro Sejumlah pemain persi Bandung membangkang perintah langsung dari pelatih Boyanhoda. Boyanhoda memerintahkan beberapa pemain persi Bandung untuk tidak mengikuti latihan pagi hari di Stadion Sidolig pada Sabtu 5 Agustus 2023. Para pemain persi Bandung yang membangkang adalah Nick Kuiperz, Alberto Rodriguez, dan Beckham Putra. Nick Kuiperz, Alberto, dan Beckham hadir dan mengikuti sesi latihan yang dipimpin Boyanhoda. Padahal ketiga pemain tersebut masuk dalam daftar pemain yang diperintahkan untuk libur oleh sang pelatih. Namun Boyanhoda menerima kehadiran ketiga pemain persip tersebut dengan baik. Ada beberapa pemain yang sudah kami sarankan untuk beristirahat. Tapi mereka tetap datang, seperti Nick Kuiperz, Alberto, dan Beckham. Untuk mereka, kami berikan menu latihan ringan. Boyanhoda menjelaskan sebenarnya latihan digelar untuk para pemain yang kurang bermain di dua pertandingan terakhir. Latihan hari ini untuk pemain-pemain yang kurang bermain di dua pertandingan terakhir. Sementara pemain-pemain yang tampil di susunan pertama pertandingan kemarin, diberikan waktu untuk beristirahat sehingga lebih bugar di sesi latihan berikutnya. Tuntasnya Persib Bandung dipastikan akan kehilangan Alberto Rodriguez saat bertandang ke markas Persus Solo pada selasa 8 Agustus. Bek asal Spanyol itu mendapat kartu kuning keempatnya musim ini pada langga Persib kontra Bali United di Stadion GPL-A. Alberto menerima kartu kuning dari wasit Gedeon Dapaherang setelah dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Bali United pada menit ke-78. Tambahan kartu kuning tersebut membuat Alberto Rodriguez telah mengoleksi empat kartu kuning dan membuatnya harus absen di laga Persib berikutnya. Selain Alberto, pemain Persib yang juga mengoleksi tiga kartu kuning adalah Mark Klok dan Ibutu Gede. Kedua pemain tersebut dipastikan bakal terkena sanksi akumulasi kartu kuning jika mendapatkan satu kartu kuning lagi. Sementara itu, Beckham Putra dan Febri Haryadi masing-masing mengantongi dua kartu kuning tuntasnya. Eko Nurkristianto atau yang biasa disebut Eko Maung tidak kuat menahan air matanya saat menerangkan kondisi bobotoh dan Persib Bandung saat mengisi acara di salah satu acara podcast. Eko Maung mengungkapkan dirinya heran karena ada orang-orang di Bandung yang masih bisa tertawa ketika Persib kalah. Berbeda dengan dirinya, jika Persib kalah maka hal itu akan menurunkan semangatnya untuk sekolah ataupun kuliah di masa lalunya. Itu merupakan bukti saking berpengaruhnya Persib Bandung bagi Eko Maung. Cuplikan momen saat Eko Maung menangis dibagikan oleh akun Twitter at BlueHoligan pada Sabtu 5 Agustus. Unggahan itu kemudian ditanggapi oleh Ketua Viking Persib Club Tobias Genanjar yang kebetulan sama-sama menjadi pembicara dalam podcast tersebut. Kok jujur, tadi ketika kamu menangis, saya ingin memeluk, cuma gengsi, tulis Tobias melalui Twitternya. Ketika acara berlangsung, memang Tobias tidak menunjukkan reaksi terhadap Eko Maung. Nyatanya Tobias mengaku gengsi jika harus memeluknya. Dalam cuitan yang sama, Eko pun merespon cuitan Tobias tersebut. Itu tadi ada perempuan yang di ruangan syuting lucu juga, dikira mau kenalan, sebab saya tidak percaya diri. Jawab Eko Maung. Entah apa yang dimaksud dari balasan Eko tersebut, namun yang jelas kecintaannya terhadap Persib memang tidak diragukan tuntasnya. Terima kasih telah menonton!